Ya, pemirsa sesuai dengan SKB 3 Menteri, bahwa Senin 23 Januari 2023 ditetapkan sebagai cuti bersama Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili. Terkait hal ini, Sekretaris Daerah Putih Hartono akan beri sanksi tegas sesuai peraturan jika ASN menambah hari libur, karena diwajibkan pada selasa 24 Januari 2023 untuk masuk kerja kembali. Pemerintah Kabupaten Mwaro Jambi telah mengedarkan surat sesuai dengan SKB 3 Menteri, bahwa pada 23 Januari 2023 ditetapkan sebagai cuti bersama Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili. Disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mwaro Jambi, Putih Hartono, bahwa 23 Januari 2023 ini sudah ditetapkan sebagai hari cuti bersama sesuai dengan SKB dari 3 Menteri. Meski demikian bukan berarti ada tambahan hari cuti, karena pada selasa 24 Januari 2023 diwajibkan semua pegawai untuk masuk kerja kembali dan tidak ada yang menambah hari libur. Ditegaskannya jika ada pegawai menambah libur, maka akan ada sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku. SKB 3 Menteri, Menteri Agama, Menteri Panerbi, dan Menteri Tenaga Kerja, bahwa tanggal 23 Januari 2023 ini itu ditetapkan sebagai hari cuti bersama Tahun Baru Imlek. Jadi kita mengikuti tentuan dari SKB 3 Menteri itu, dan itu sudah kita turunkan juga dengan surat kepada Kepala Kepala Kepedih, bahwa tanggal 23 Januari itu kita cuti bersama. Selasa? Ya selasa harus masuk, kalau tidak masuk kita terapkan sanksi sudah dengan tentu yang berlaku. Terima kasih telah menonton!